Intro Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Udah lama juga nih gak ngobrol-ngobrol sama Latifah Kali ini daily vlog bahwa Sulaiman kita akan ngobrol-ngobrol Maknanya aktivitas hari-hari Latifah yang sekarang umurnya udah 6 tahun Udah gede berarti sudah masuk TK Nah dia hitung tuh umurnya udah 6 tahun berarti udah gede bukan balita lagi Nah Latifah ini ternyata sudah masuk TK Apa nama TK-nya? TK Dewi Sartika TK Dewi Sartika Aku suaranya kecil banget Deket-deket sini Oh nama TK-nya TK Dewi Sartika Di Sri Kuncoro Bengkulu Tengah Oke Gimana? Pertama kali Latifah masuk TK Takutkah? Nangiskah? Atau Ngompol di celanakkah? Atau gimana waktu pertama kali masuk TK? Pipis dulu baru masuk TK Oh pipis dulu baru masuk ke kelas Oh Masuk Latifah gak kaget ketemu guru, ada teman baru, guru baru, semuanya baru Gak kaget gak? Biasa aja Temannya ada berapa di sana? Banyak Oh ada banyak teman TK-nya Sampai gak cukup kursinya Oke Oh iya Sampai kursinya gak cukup Terus Ibu gurunya ada berapa? Ayo Ada Satu Dua Tiga Empat Oke Ibu gurunya ada empat Nah berarti ibu gurunya ngajarnya beda-beda Nah jadi kalau seminggu itu Latifah sekolahnya hari apa aja? Ayo Hari Hari gak sekolah, sekolahnya di sekolah Oh berarti hari Selasa Terus Seri apa lagi ya? Seminggu ini pokoknya cuma tiga kali lah ya Seminggu ini cuma tiga kali Selang-seling Oh selang-seling Karena Pandemi COVID-19 ini Sekolahnya di selang-seling gak bisa tiap hari Itu pun Harus Dengan protokol kesehatan Supaya anak-anaknya tetap bisa belajar Tapi Tetap dijaga jaraknya Jaga jaraknya ya? Di sana Pakai masker? Pakai Sebelum masuk kelas Cuci tangan gak? Pakai integer Habis makan Oh Hand sanitizer Sebelum masuk kelas Oke Terus Mau tanya lagi nih Pertama kali Latifah belajarnya apa aja di sekolahnya? Bikin pelangi Dan Belajar Angka Bikin pelangi dan? Bikin angka Angka Huruf-huruf gimana? Huruf Huruf A B C Udah diajarin belum? Ya Oh udah juga Berarti kalau angka 1 sampai 10 Huruf A sampai Z Terus pelangi Gak berapa aja lagi? Terus menyanyi Oh menyanyi Oke Ternyata Latifahnya udah mulai belajar bernyanyi Nah Latifahnya udah diajari nganyi lagu apa aja? Balongku Balongku Terus? Bangun tidur Bangun tidur Terus Cica Cica-cica di dinding Dan Apa lagi? Potong bebe angsa Oh potong bebe angsa Oke Kita mulai bernyanyi Lagu Balongku Siap? Siap Siap Satu Dua Tiga Balongku Ada Lima Rupa-rupa Warnanya Hijau Koning Kelabu Merah Muda Dan Beru Maletes Balat Ejau Dor Hatiku Sengat Kacau Marang Balangku Tinggal Empat Kupegang Erat Erat Lanjut Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga Ada Yang Putih Dan Ada Yang Merah Setiap Hari Ku Siram Semua Mawar Melati Semuanya Indah Balonku Ada Lima Rupa-rupa Apa Warnanya Hijau Kuning Kelabu Merah Muda Dan Biru Meletus Balon Hijau Hatiku Sangat Kacau Balonku Tinggal Empat Ku Pegang Erat Erat Cicak 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 Di Dinding Diam Diam Merayap Datang Seekor Nyamuk Lalu Ditangkap Oke Berarti Itu adalah Pelajaran Bernyanyi Kalau Pelajaran Berhitungnya Gimana Satu Sampai Sepuluh Udah Bisa Belum Satu Dua Tiga Tiga Empat Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Gitu Belajarnya Kalau Belanja Belajar ini Upchat Belajar itu Huruf A B C D E F G H I J K L N N O P Q R S T U V W X Y Z Oke Betul Tadi Belajar itu Nah Tadi Belajar itu Ternyata Satu-satu Diajarin ya Supaya Nanti Bisa Menghitung Bisa Membaca Dan Juga Bisa Bernyanyi Nah Tau enggak Siapa Nama Guru Latifa Ibu Siapa Bu Vika Bu Masna Bu Steve Bu Satu lagi Ada Gendut Lupa ya Ada Empat Ibunya Yang paling cantik Siapa Ibu Vika Oh Ibu Vika Paling Cantik Aduh Nanti Ibu Vika Nonton Nanti Dia Dia bilang Ih Saya Di Omongin Sama Latifa Katanya Terus Kalau Sekolah Itu Bawa Makanan Sendiri Atau Gimana Ini Bawa Makanan Nasi Kemarin Oh Bawa Nasi Oh Bawa Nasi Sama Jajan Oke Terus Kalau Temannya Mau Minta Makanan Jajannya Gimana Dikasih Enggak Iya Beli Sendiri Oh Beli Sendiri Sendiri Yang Enggak Boleh Minta Ya Kalau Enggak Bawa Aku Kasih Oh Gitu Dengar Sebaik Kalau Temannya Enggak Bawa Ya Haru Dikasih Makanannya Sedikit Haru Dibagi Gitu Jadi Setiap hari Belajarnya Beda-beda Belajar Menghitung Nyanyi Kemudian Membaca Belajar Ngaji Ada juga Enggak Belajar Doa 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 Ada Latifah Bisa Doa Apa Ayo Coba Doa Apa Doa Keluar Rumah Tidak Bisa Oh Lagi Belajar Ya Nanti Satu Satu Nanti Diajarin Doa Keluar Rumah Doa Makan Doa Mau Tidur Doa Sebelum Keluar Oh Sebelum Keluar Rumah Oh Diajarin Semua Sama Guru Yang Ada Di TK Dewi Sartika Oke Kalau Tanya Cita-cita Latifah Pengen Cita-citanya Jadi Apa Nih Oh Jadi Dokter Kok Berubah Lagi Jadi Dokter Kok Pengen Jadi Dokter Nanti Nanti Om Bawanya Disuntik Sama Latifah Aduh Sakit Itu Jarum Besar Waduh Gawat Jarum Sarum Kalau Jarum Sar Itu Mau Nyuntik Itu Sapi Jarum Sar Kalau Nyuntik Manusia Jarum Kecil Supaya Nggak Sakit Oh Gitu Pengen Jadi Dokter Ya PCR Nyembuh Orang Yang Sakit Akit Akit Oke lah Kalau kayak gitu Jadi kalau Latifah Sekolahnya dari jam berapa Sampai jam berapa Main dulu Baru sekolah Oh main dulu Baru sekolah Sampai jam 10 ya Sampai jam 10 Kemudian baru pulang Oke Itu dia cerita Mengenai sekolah Barunya Latifah Umur 6 tahun Sudah masuk TK Udah ketemu teman baru Udah ketemu guru baru Belajarnya banyak Belajar baca doa Membaca Menghitung Bernyanyi Kemudian Bermain Kemudian Apa lagi Menggambar Apapunnya Memwarnai Semuanya diajarin Di TKnya Semoga makin pinter Jadi anak soleha Berbakti pada Orang tua Bangsa dan negara Itu dia Cita-citanya Jadi dokter Bisa tercapai Itulah Cerita-cerita Mengenai Latifah Kali ini Ya ternyata Udah lama banget ya Kita ngobrol-ngobrol Sama Latifah Ternyata Sekarang udah gede Udah masuk TK Udah punya teman banyak Udah punya guru baru Dan mudah-mudahan saja Nanti dalam waktu Kita cerita-cerita Lagi yang lain ya Oke Terima kasih Yang sudah menyaksikan Youtube channel ini Jangan lupa di Like Subscribe Dan juga Ditekan lonceng notifikasinya Sampai bisa terhubung Apabila ada video-video terbaru Dari kami Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Daaah Bye-bye Bye Bye-bye selamat menikmati